Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini Paiin akan menjelaskan langkah pembuatan program tugas akhir ini bertema web dan disini pakai contohnya itu adalah e-arship Oke untuk langkah pertama kalian bikin proposal TA ya di sini misalkan jika misalkan ini ya nah masalahnya disana misalkan eh arsip berantakan ya berantakan karena disana disana arsip disana arsip tidak tersusun kemudian lama mencari arsip selain lama mencari arsip kemudian eh laporan juga ya laporan arsip lama nah lama disini bertentunya kalian harus memberikan sebuah definisi secara jelas ya sekan lama mencari arsip disini butuh lebih dari satu jam nah biasanya itu untuk mencari arsip itu lebih dari satu jam cari gitu kan di lemari mana di loker mana nah baru ketemu misalkan untuk laporan arsip lama misalkan butuh minimal satu hari untuk pembuatan laporan nah ini akan sebanyak masalah semua ya kemudian masalahnya misalkan arsip hilang nah ini sering juga ini masalahnya ya hilang atau rusak nah kena air atau apa gitu nah kemudian kalian identifikasikan masalahnya ya identifikasi masalahnya berarti bagaimana membuat arsip elektronik tanda tanya ya Nah jadi disini membuat arsip elektronik karena sebagai solusi dari arsip hilang arsip berantakan nah kalau misalkan dengan Hai dengan arsip elektronik nanti tidak akan berantakan lagi ya silahkan disimpan dengan ada kode dengan terstruktur rapi nah nanti untuk pencarian juga ya lebih mudah ya Hai kemudian pencarian Hai secara terkomputerisasi nah jadi nanti pencariannya tinggal ketikan saja mau arsip apa misalkan arsip surat perjanjian kerja ketik perjanjian kerja tanggal apa misalkan di bulan Juni tahun 2005 nah silahkan nanti dicari saja yaitu secara terkomputerisasi bagaimana ya dan kemudian kalau misalkan ini lain ketika misalkan laporan Hai secara grafis hai 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 laporan grafis secara real term nah ini gimana caranya nih laporan itu bagus secara grafis ya ada grafiknya dan juga real-time jadi kalau mau laporan saat ini saat ini juga bisa diakses secara online tentunya ya hai 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 bisa ditambah juga secara online online Hai pihak mobile nggak bisa suja nah pihak Hai pihak mobile nah jadi ini lebih lengkap ya terserah kalian apakah mau mau se-segini ya misalkan Hai nah kalau ini berarti secara real term itu tidak online ya cukup di localhost saja tapi nanti kalau mau pengen online itu lebih bagus berarti di hostingkan kalau pihak mobile berarti ada teknologi mobil mobilenya itu lebih bagus juga Hai kebeti tujuannya berarti di sini ada tiga karena kenapa karena identifikasi masalahnya di sini ada tiga yang pertama yang membuat Hai arsip elektronik yang kedua menambah Hai menambah Hai fitur pencarian arsip yang ketiga membuat laporan grafis oke ya jadi sama ya antara tujuan dengan identifikasi Oke sekarang kalau misalkan proposal tata Anda itu di ACC sama pembimbing silahkan ini layak ya Nah kalau misalkan ditolak Oh ini misalkan ini sudah ada sudah banyak ya yang mengajukan arsip kemudian kalian tambahkan fitur barunya misalkan di sini ya identifikasi masalah bisa ketambahkan fitur barunya misalkan notifikasi biaya Android nah jadi nantinya berbasisnya misalkan bukan web tapi Android Oke tidak masalah ya tapi nanti ini bahasan lainnya jangan dulu masuk ke sana anggap saja ini proposal tanya disetujui kemudian penentuan entitas dan atribut jadi ditentukan entitas apa saja yang pada sistem yang ingin kita buat kayak yang pertama adalah arsip kemudian rak kemudian locker locker itu ada dirak ya kemudian user cukup simple saja dulu ada empat entitas dimana ini user itu tidak berhenti berinteraksi dengan user lain jadi dia cuman berinteraksi dengan arsip rak dan locker saja Oke sederhana sederhana dulu ya kemudian nanti kalian harus ada hak akses ya kalau ada user pasti ada hak akses Hai jangan sampai dia bisa menghapus dirinya sendiri jangan ya tapi harus di rinci hak aksesnya kemudian desain database database ada database itu yang pertama itu adalah nama database mau apa kemudian nama tabel jelaskan nama tabel apa-apa-apa kemudian relasi tabel itu di kalian gambarkan dengan erd dan table relation kalau di mysql itu adalah database desainer ya nanti untuk relasi tabelnya setelah desain database barulah desain interface secara manual jadi digambar manual pakai pulpen sama kertas silahkan ini menu login kemudian menu utama silahkan digambarkan atau pakai komputer pakai Microsoft ya gampanglah atau pakai koledraw silahkan Hai setelah itu persiapan coding ini baru persiapannya saja ya belum ke kodingnya belum ada if dan else sebelumnya jadi siapkan saham Hai kemudian editor PHP silahkan boleh pilih apa saja boleh sublime notepad atom dan sebagainya kemudian saya siapkan framework-nya siapkan framework-nya misalkan untuk PHP ya misalkan kalian mau pakai Laravel Oke boleh kemudian framework CSS kalian mau pakai bootstrap Oke bagus ya saya mau pakai jquery Oke boleh ya atau mau pakai reek boleh ya pakai view juga boleh oke nah silahkan boleh lebih dari satu juga boleh tapi kalau untuk mending pilih saja ya apakah jquery pakai ini reek atau jquery kalau tidak pakai juga tidak masalah pakai native semuanya tidak masalah cuman lama Hai kaya desain interface dengan HTML jadi yang desain manual ini kalian di desain menggunakan kode HTML setelah di desain dengan kode HTML ini buku belum koding ya jadi cuman kita menambahkan tag tag HTML pada desain manual kita atau desain yang pakai komputer ini kemudian menu navigasi jadi ditambahkan link Hai kemudian mau barulah koding ya koding simple disini adalah koding mengetes apakah kita dapat masuk ke database atau tidak oke disini masih persiapan koding jadi baru sini barulah kita mengkoding fungsi-fungsi yang ada di menu-menunya Oke misalkan di komarsif nih ya komarsif ada ada tombol tambah ada tombol ubah ada tombol hapus dan ini harus hati-hati ya ketika ada tombol hapus kenapa karena misalkan asip ini nanti berinteraksi berinteraksi dengan t-rex transaksi jadi arsip itu kapan di arsipkan ya kapan di akses kapan dilihat Hai sehingga di Hai tanggal 1 tanggal 1 bulan ini kemudian sudah diakses oleh tiga orang misalkan ya kemudian disimpan di rak yang pertama dilokor ke sepuluh ada empat data nah kalau arsip ini dihapus maka keempat data ini akan hilang Nah, secara default, secara default aslinya, ini nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang namanya relasi table. Di mana ada primary key, ada polygon key. Jadi, nggak sembarangan hapus. Kalau mau menghapus, berarti harus semuanya dihapus. Locker juga sama, bisa ditambah, bisa diubah. Dan kalau misalkan ini dihapus, berarti seluruh arsip yang ada di dalam locker juga ikut terhapus. Kemudian, rack. Rack juga sama, bahaya, jangan sampai dihapus. POM user, ini bahaya juga, jangan sampai ada hapus user. Karena seluruh transaksi yang pernah dia lakukan, itu akan terhapus. Dan terakhir, ini adalah coding inti. Selain tambah upah dahan hapus, kalian harus menambahkan pencarian transaksi. Nanti kita akan coba belajar menggunakan Ajax Live Search. Jadi, ketika diketik, langsung pencarian muncul. Dan terakhir, setelah ada pencarian, tentu bisa cetak. Cetaknya bisa hanya table saja atau ditambahkan dengan grafik. Nah, untuk siswa seperti ini, ini cukup untuk pembuatan tugas akhir. Nah, berbeda dengan skripsi, ini harus ada tahapan yang kedua, yaitu penelitiannya, yaitu statistiknya. Sekian dari Payin, nanti untuk praktikumnya insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.